Kuali Kota Administrasi Jakarta Pusat, Dhani Sukma, mendampingi Gubernur DKI Jakarta, Anis Rashid Baswedan, meresmikan Taman Makan Tokoh Bangsa di TPU Karet Bifak, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang. Anis Rashid Baswedan mengatakan TPU Karet Bifak ini menjadi tempat peristirahatan terakhir banyak tokoh yang meskipun lahir dari berbagai tempat di seluruh Nusantara, tetapi hidup, berkarya, dan bermakna hingga akhir hayatnya di Jakarta. TPU Karet Bifak ini menjadi tempat peristirahatan terakhir begitu banyak tokoh yang akhir hayatnya di Jakarta. Mereka bisa saja lahir dari berbagai tempat di seluruh Nusantara, tapi kemudian mereka hidup, berkarya, bermakna di Jakarta. Untuk bagaimana membuat tempat ini lebih dari sekedar pemakaman sendiri saja, tapi tempat di mana warga, anak-anak sekolah, mahasiswa bisa datang, bisa kemudian mempelajari kisah-kisah hidup mereka sehingga bisa menjadi hikmah bagi kita, bisa menjadi inspirasi. Sementara itu, Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, Suji Marsitawati menjelaskan, Taman Makam Tokoh Bangsa didesain dengan konsep modern propis dan tetap menampilkan unsur-unsur kearifan lokal dan bentuk arsitektur fernakular Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!